Hai am mau bikin kayak gini jadi sesi kali ini saya akan mencobakan handphone kita kita jadikan sebagai webcam ini kamera handphone depan saya jadi terlihat bahwa di bagian sini nih ini handphone saya handphone saya saya jadikan sebagai webcam yang pasti kualitas resolusinya jauh lebih baik daripada webcam bawaan di handphone so jika suka jempol ke atas gak suka jempol ke bawah kalau memang bermanfaat silahkan share ke semua media sosial bapak ibu semuanya ada panah ke kanan di feed bawah video ini silahkan ikuti pelan-pelan kita akan pelajari sesi kali ini di video tutorial ke-138 ini selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu nama budaya shalom salam kebajikan masih ketemu dengan muvid disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sosial sama dan bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk Hai muvid disini sesi kali ini saya akan mencoba membahas tentang membuat membuat handphone kita kita punya HP membuat HP kita menjadi sebuah webcam atau perangkat webcam kenapa itu saya bahas karena webcam yang ada di laptop kita webcam bawaan saya yakin kualitasnya tidak jauh lebih baik daripada kamera yang ada di HP saya yakin kamera di HP pasti akan jauh lebih baik apalagi kalau kami kita pakai kamera belakangnya pasti jauh lebih baik daripada webcam bawaan dari laptop tersebut resolusinya pasti jauh lebih tinggi terus kenapa kau pakai HP kenapa enggak pakai webcam kita beli webcam aja yang kualitasnya lebih baik tak boleh sebetulnya contoh misalkan saya yang saya pakai ini kamera di depan saya ini yang saya pakai saya pakai Logitech C220 Pro jadi itu kalau dibeli harganya kurang lebih satu setengah sampai 1,8 lah itu kisaran harganya sekitaran itu kalau dengan harga seperti itu sebetulnya kan kita bisa pakai untuk beli handphone lagi atau mungkin untuk keperluan lain misalkan itu juga bisa saja jadi sesi kali ini saya coba bahas membuat handphone kita menjadi sebuah webcam yang kualitasnya jauh lebih baik jika suka jempol ke atas jika enggak suka jempol ke bawah forumnya kita bebas aja kalau memang merasa video ini bermanfaat layak untuk dibagikan silahkan share di bagian bawah video ini ada gemar panah ke kanan silahkan dibagikan ke media sosial Bapak Ibu semuanya ya Ayo kita belajar bareng-bareng jangan skip video ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek dan berhasil sama seperti yang di video tutorial sebelum kita praktek kita coba siapkan dulu alat-alatnya alatnya terutama pasti sebuah HP sebuah handphone terus ya sebuah handphone terus agar nanti stabil dia tidak goyang-goyang saya pakai dudukan handphone murah ini hanya Rp10.000 atau Rp5.000 ini harganya saya lupa nanti handphonenya tinggal taruh di sini setelah itu kalau pakai koneksi Wi-Fi tidak usah pakai kabel kalau pakai kabel ini berarti tidak usah pakai Wi-Fi jadi ada dua pilihan bisa pakai Wi-Fi tanpa kabel atau boleh juga kalau pakai kabel ini dikoneksikan ke ini dikoneksikan ke apa namanya ke laptop yang ini dikoneksikan ke PC atau laptop kita sorry yang ini ke handphone maksudnya yang kecil ini ke handphone yang besar ke laptop kita jadi yang mode ini ada dua mode yang akan kita bahas kita pakai non-kabel dan pakai kabel itu aja hanya perangkatnya kita cek bareng-bareng ya kita pelajari pelan-pelan semoga bisa berhasil baik pertama-tama saya siapkan handphone saya ini adalah handphone saya tanpa di layar ini HP saya pertama-tama kita masuk ke playstore dulu kita untuk aplikasinya kita masuk ke playstore nama aplikasinya adalah ini nama aplikasinya adalah droidcamp ini droidcamp terlihat bahwa ini aplikasinya droidcamp nah aplikasinya lumayan kecil kalau mau di cek aplikasinya bukan aplikasi yang besar kita install dulu droidcamp terlihat bahwa di sini nanti gandingannya ini adalah kita masuk ke dev47apps untuk sesi browsernya kita install dulu di apa namanya di handphone kita dulu sebentar tunggu ini proses penginstalan hanya 2,9 Mega saja jadi cepat sekali aplikasinya kecil setelah ini sudah maka droidcamp sudah terinstall di HP kita kita buka setelah itu tinggal di bagian bawah next saja setelah itu got it ini ada catatan bahwa nantinya akan muncul wifi dan apa namanya IPnya kita got it saja ini tinggal allow saja setelah itu allow allow camp sama allow ini maka muncul ini nih IPnya 1 bla 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 portnya yang kita butuhkan nanti dua hal ini IP sama port setelah itu ada beberapa settingan kalau kita masuk ke bagian setting disini ada beberapa settingan di adroidcamp di droidcamp itu kita bisa menambahkan beberapa hal dari settingan awal disini kalau yang disini adalah keep awake device jadi akan selalu aktif kameranya terus disini bagian ke bawah settingan kamera ada mau pakai kamera depan apa kamera belakang saya misalkan pakai kamera ini untuk settingan kamera fps nya mau di limit apa enggak ini kaitan dengan saving baterainya ke awetan baterai kalau saya saya lanjut aja karena saya butuh apa namanya butuh untuk kualitas yang baik sudah settingannya hanya itu sebetulnya jadi dia nanti akan men setting tentang kamera saya kamera depan sama kamera depan eh maaf kamera depan dan kamera belakang hanya itu untuk settingan eh di handphone settingan di handphone hanya mau setting kamera depan atau belakang sama settingan bahwa dia nanti mau ikut audio mikrofonnya ikut yang di handphone atau ikut yang di microphone kita sendiri atau microphone yang ada di laptop itu nanti bisa selanjutnya saya coba praktekan kita masuk ke settingan kliennya settingan di PC nya kita masuk ke tadi tadi sudah ada di bagian ini di bagian handphone kita masuk ke def 47 jadi gandengannya kita masuk ke browser nya yaitu saya Zoom aja di bagian sini kita masuk ke def 47 def 47 kalau bingung ini tinggal def 47 enter aja nanti masuk ke Chrome kita masuk websitenya nih def 47 APPS ini def 47 APPS tinggal diklik aja def 47 APPS di sini sudah Nah kita pakai yang Windows client karena saya pakai sistem operasi Windows untuk yang Mac kayaknya belum available disini terlihat bisa kameranya HD mode dan sebagainya saya pakai yang ini Windows client selanjutnya saya tinggal mau unduh yang mana disini ini terlihat pakai 62 support ternyata ada nih yang ini saya pakai yang Android aja ini yang Android karena handphone saya Android setelah itu tinggal kita unduh sebentar kita mulai untuk pengunduhannya aplikasinya sangat kecil banget hanya 1,48 jadi kalau yang di handphone 2.2 Mega yang ini lebih kecil lagi hanya 1,48 kita langsung buka aja kita langsung buka aja ya untuk prakteknya saya langsung buka tinggal saya yes aja next installnya seperti biasa hanya next-next saja seperti installer yang wajar selanjutnya finish saya minimize saja ini adalah aplikasi droid cam kita ini yang ini aplikasi droid cam selanjutnya saya klik aja aplikasinya nah isikan ini isikan wifi IP ini kesini sebentar ini saya ketengahkan sedikit jadi koneksinya ada tiga macam bisa bisa pakai wifi bisa pakai kabel USB bisa juga pakai wifi server yang paling sering saya pakai itu dua ini yang USB yang gsb sama konek wifi yang ini ada dua nah disini juga ada settingan mau video atau audio atau praktik tadi saya ceritakan kalau misalkan handphone kita sebagai microphone sekalian maka audionya di checklist ini ini apa handphone saya nih saya menghadapkan handphone ini mungkin gambarnya terbalik karena saya menggunakan mode landscape jadi tampilan di handphonenya mungkin masih bentuk portrait tapi ini tampilan di apa namanya ini tampilan webcam kita menggunakan handphone jadinya kayak gini kalau saya menghadap sini ini kita pakai koneksi menggunakan wifi nah disini sebetulnya kalau saya masuk di handphone itu ada beberapa settingan loh saya bisa white balance di sini bisa saya ganti misalkan saya pakai cloudy daylight berarti cerah banget ini bisa berganti-ganti ini temanya misalkan saya ganti apa lagi automatic aja lah saya masuk ke automatic nah tampilannya nanti jadi kayak gini ini adalah koneksi dengan menggunakan HP menggunakan wifi jadi mungkin ada sedikit jeda antara real dengan apa namanya dengan yang terjadi tapi ini cukup efektif misalkan saya ingin membuat webcam dengan jaraknya lumayan jauh misalkan jadi PC ada lantai atas tapi saya di lantai bawah bisa juga kita bisa menggunakan posisi itu dengan jarak yang cukup jauh berbeda antara PC dengan webcam kita itu mungkin yang akan membuat menjadi lebih baik tapi pasti ada kekurang-kekurang tertutup karena pasti ada delay atau apa tergantung koneksi yang kedua saya akan cobakan ini webcam menggunakan koneksi kabel jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini di klik saja subscribe nya di klik setelah itu loncengnya juga di klik untuk semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya untuk masuk ke pengaturan menggunakan apa namanya kabel syaratnya berarti harus disediakan kabel terlebih dahulu sebetulnya sudah pernah saya bahas Bapak Ibu bisa masuk ke sini jadi silakan masuk ke channel ini masuk ke channel saya setelah itu di bagian playlist cek aja di bagian ini video pembelajar apa namanya solusi covid-19 untuk pendidikan dan saya sertakan disini nih eh meselek dulu cara mirror HP ke laptop pakai kabel yang ini saya pernah bahas di jadi sesuatu ini eh ini part 2 install HP ke laptop cara menampilkan HP ke layar laptop tanpa install nggak pakai cedak jadi yang saya pernah bahas dulu saya nggak mungkin bahas lagi lah nanti terlalu panjang video ini bagaimana cara mengkoneksikan handphone kita ke laptop pakai kabel jadi nggak ada jeda nggak ada delay apapun selanjutnya setelah tadi kita masuk ke ini droid cam mengkoneksikan HP kita ke ini koneksinya saya tutup dulu aja yang ini saya stop dulu aja setelah itu saya buka aplikasinya lagi doid krem yang ada di komputer nah saya tidak menggunakan koneksi ini tidak menggunakan koneksi wifi lagi tapi saya gunakan koneksi yang ini connect over USB nah connect over USB ini eh reload atau refresh dulu agar dia mengetahui sebetulnya apa yang terkoneksi saya klik nah disini terlihat bahwa HP saya sudah terkoneksi setelah itu tinggal klik saja start nah kalau sudah klik start yang mode ini itu nggak ada delay sama sekali nggak ada delay sama sekali saya ngomong apa juga pasti sama dengan yang terjadi di layar karena kenapa karena koneksi kita pasti sangat stabil karena kita pakai pakai ini ini saya hubungkan ini aduh manan ini saya pakai kabel nih sama kabel saya nggak mungkin tunjukkan semua ini saya nah ini nih terkoneksi lewat kabel ya Nah terlihat nih pakai kabel terkoneksi sehingga karena terkoneksi dengan kabel koneksinya sangat stabil kita mau apa-apa di sini ini aman-aman aja nah dua hal sudah saya bahas jika memang butuh video tutorial selanjutnya kaitan dengan mau di streaming kan ke YouTube Bagaimana mau di apa namanya mau di eh sorry bukan sering-menggut mau di streaming ke webek bagaimana menjadi webcam di webek webcam di apa namanya di teams webek di Zoom itu bagaimana atau pakai web apa webcam di Google Meet bagaimana caranya saya coba bahas di video tutorial lanjutnya kalau memang diperlukan so silahkan komen aja kalau memang diperlukan tuliskan komen di bawah video ini memang diperlukan kalau memang berhasil tulisan aja saya berhasil dan seterusnya terima kasih cukup saya akhiri untuk sesi kali ini video tutorial ke-138 ini semoga apa yang bermanfaat bisa dipraktekan dan berhasil oleh bapak ibu semuanya saya cukupkan salam terima kasih terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi nah jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati